Intro Sekarang saatnya kita main di round 2 Pemiru siapa nih yang mau bermain nih 2 orang Siapa? Pemiru Propertinya apa? Lifeguard Ini dia Properti yang akan dimainkan adalah Oh Itu apa sih? Jaring penangkap kupu-kupu ya Eh betul ya Jaring kupu-kupu Oke kalau begitu Sudah siap? Tim biru Berhati-hatilah dengan properti yang kalian gunakan Harus lewat untuk mendapatkan poin 20 Langsung aja spill the wall Oke Oke siap-siap Mereka sudah ready sekali Ini dia lubang yang harus dihadapi Oh sangatlah mudah sepertinya Apakah mereka bisa melewatinya dengan baik? Coba kita lihat ya Mas Jantuk Oke mencoba Bang Bang Jantuk Kenapa jatuh girang banget Ya kalau saya emang aman Dia kesengit gituan Kalau misalkan Tim aku satu nyebur Satu kayak enggak Ini dapet poin apa enggak? Nah kita lihat nanti Kita lihat dulu nih Kalian gimana tampilnya Ini dia replay Udah dibilang dari tadi Dari awal juga Hati-hati pada enggak nurut sih Ya gitu deh Pose Bang Jantuk sama atap nih Udah oke banget padahal Sayangnya Bang Jantuk nih enggak bener nih Nepatin posisi jaring kupu-kupunya Harusnya udah Langsung tepatin kayak atap tadi tuh bang Biar lolos nembus tembok Ya terima nasib ya bang ya Anggep aja mandi sore Seger kan bang Jantuk Bagus loh bang Oke banget Sayang sekali ya di gamenya ini Dua-duanya harus lolos untuk mendapatkan poin Karena satu orang jatuh Maka mereka mendapatkan Enam Gak ada ternyata Dua-duanya harus lolos pak It's okay Sekarang giliran tim merah Sis Siapa yang diturunkan Iga dan Tessya Kalian juga akan bermain dengan sebuah properti Tapi kali ini apa propertinya Lifeguard Coba kita lihat Apa sih Oh gampang banget Apa itu Itu apa sih Ternyata topi dan burung Topi dan burung ya Iga Tessya udah siap Langsung aja kalau begitu Spill the wall Membawa properti yang sangat lucu sekali Oke Oh bagaimana ini Bagaimana Ayo ayo bisa lewat Bisa lewat Bisa lewat Bisa lewat Tessa Tessa Kenapa Tessa udah dikit lagi Udah hampir lolos Bisa kepala gue nyangkut Nyangkut di kepala Bagian mana Tessa yang terkena tuh Kepala nyangkut banget Sepertinya kepala Jadi mau lindungin ini kan Burung Burungnya Tapi gak bisa ya udah Ya sudah lah Kalau begitu kita lihat dulu Tapi keren banget Ini dia Replynya Iga dan Tessa keliatan bingung banget ya Dari awal Pas disuruh bawa properti Ala penyihir Sebenernya gampang banget loh guys Tinggal bagi tugas aja Simple itu mah Saya juga heran Kenapa Tessa kok keke Banget ngelindungin Kedua props di tangannya Padahal kan Lobang di wall Jelas ada di dua sisi yang beda ya Apa Karena dia gak dapet topi kali ya Dia bingung tuh Mau pesak kayak apa Buat nembus wall Aduh Tessa Kamu hebat banget Relak nyebur Demi ngelindungin props Salut Tessa Hari ini dua tim kita Bener-bener kompak loh Ngadepin yang break properti Sama-sama nih Satu orang bertahan Satu orang nyemplung Ternyata nilai mereka adalah No Sekarang saatnya untuk Double Face Off Captain Tim Berarti disini Coki ya Coki mau main sama siapa Cok Coki sama Atap Silahkan ke play area Nah Siska mau siapa Aku sama Iga Iga dan Siska silahkan Yuk Yang berhasil melewati tembok Akan kita tambah nilainya 20 poin Sudah siap kedua tim Langsung aja Spill the wall Yuuur Oke mereka sudah bersiap-siap Dan sangat semangat sekali Dan ini dia Wall yang harus dihadapi Oh 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 Bagaimana 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 Mereka berusaha Mereka berusaha Tim biru dua-duanya lolos Coki atap Strateginya bagaimana tadi bisa lolos Konsepnya strategi gimana ya Tadi kalian keperlukan ya Guru yoga saya ini Oh Coba inner strength nya kita Kalau kita keluarin ya Kita balancekan ya Balance Balance Baliran chi Chi kita kita balance kan Oh Ini juga pakai napas 484 ya Wah Berat sekali ya hidup Anda ya Coba kalau Ya Akhirnya nyebur juga Akhirnya nyebur juga sih Siska Kenapa kan Gara di lajang Skor aja Oh gitu Keren nih Coba kita lihat ya Seperti apa aksi mereka Ini dia replay Bisa aja nih alesannya Iga sama Siska Padahal mereka tuh udah panik dari awal Pas liat wall Kalau coki sama atap Ya boleh lah Kalau mereka bener menyatukan kekuatan mereka Untuk sama-sama melewati wallnya Walaupun sebenernya gak ada hubungannya Ya kan pemirsa Ada benernya di tim biru Maksudnya gantian Demi selamat dari nyebur Gak kayak tim merah tuh liat tuh Maksain banget Masuk dua badan di lubang bulan sapit Jadi kedorong kan Yeah Walaupun tim biru berhasil lolos Enaknya dikasih nilai berapa nih pemirsa Bagus sebenernya aslinya tim biru ini Tapi sayang sekali ya Kalau kita lihat Bukan hanya bocel Wallnya retak Rusyak Tapi gak apa-apa Mereka tetap mendapatkan poin 15 poin Gak apa-apa ya Tim merah gak apa-apa ya Udah berusaha semaksimal mungkin Coba kita lihat ya Skor sementara di round kedua Tim merah mendapatkan 9 poin Sementara tim biru mendapatkan 15 poin Ha 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 Ya Ya Sub indo by broth3rmax